Gelang Kemalajilid 19 Ketika hendak kembali ke kamarnya Tian Li teringat akan kuda-kuda yang selama ini dipeliharanya Maka dia pun lalu keluar menuju ke belakang, ke isal kuda Tiba-tiba ia berhadapan dengan HW Li yang baru masuk dari taman Limoy, kebetulan sekali kita bertemu di Sinel Hem, engkau mau apa? Tanya gadis itu sambil memandang tajam Aku hendak berpamit kepadamu si Omoy Gadis itu membelalakan matanya Berpamit? Engkau hendak pergi ke manakah? Tuaku besok pagi-pagi aku akan meninggal jukan tempat ini Limoy, eh haha gadis itu berseru heran Engkau hendak pergi ke manakah? Apakah ayah telah mengetahui hal ini? Aku sudah berpamit kepada supek dan dia menyetujui Aku akan pergi merantau Akan tetapi mengapa engkau hendak pergi? Tuaku, kalau ada kesalahanku selama ini terhadapmu Kau lupakan saja iya Apakah karena itu engkau pergi bukan? Limoy, ah aku mengerti sekarang Tentu karena peristiwa kedatangan musuh-musuh itu Limoy, aku telah membuat keributan Aku tidak ingin kot Bang KWI dan Suhengnya datang lagi mencariku Aku harus pergi dari sini eh eh, engkau takut Ada aku di sini, tuaku, jangan takut Dan ada pula ayah, bukan takut, Limoy Hanya aku tidak ingin karena untuk melindungi aku, ayahmu dan engkau akan bermusuhan dengan orang-orang Kang O Aku akan pergi mengunjungi makam ibuku Aku akan mencari pengalaman di kota raja atau mana saja Ah, aku menyesal sekali Kenapa menyesal, adik yang baik? Bukankah engkau biasanya tidak suka kepadaku? Ihaha, kenapa engkau berkata begitu, tuaku? Bukankah aku telah melatihmu ilmu silat dengan sungguh-sungguh? Aku sama sekali bukan tidak suka kepada Nru Dan, eh, bagaimana dengan luka detail lenganmu itu? Sudah sembuhkah gadis titik itu memandah ke arah lengan Tlanli yang pernah terluka oleh pedangnya tempoh hari? Ah, hanya luka lecat, Limoy Sekarang sudah sembuh dan kering Sekali lagi, tuaku, engkau bukan pergi karena Marah kepadaku, bukan sama sekali tidak Selama ini engkau baik sekali kepadaku, Limoy Aku berterima kasih sekali kepadamu dan ingin mengucapkan selamat lenggal Kalau begitu, selamat jalan, tuaku Dan kalau engkau sudah bosan merantau, kembalilah ke sini Ayah tentu akan menerimamu dengan senang Aku tahu bahwa ayah amat sayang kepadamu Terharu juga hati Tlanli diingatkan begitu Dia pun tahu bahwa supeknya sayang kepadanya dan mungkin karena kesayangannya itu Gadis INL merasa iri dan biasanya bersikap tidak manis kepadanya Terima kasih, Limoy HW Eli lalu melarijutkan langkahnya memasuki rumah dan Tlanli pergi ke istal kuda Sampai lama dia berada di istal kuda mengelus setiap kuda yang biasa dia rawat dan beri makan Kemudian dia kembali ke kamarnya untuk mengambil keputusan bulat Dia akan pergi bersembah yang kemakam ibunya Setelah itu, dia akan merantau dan bekerja Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tlanli sudah mandi lalu berkemas Dia telah diberi beberapa setel pakaian oleh supeknya dan semua pakaian itu dia bungkus dengan sehelai kain lebar Dia tidak lupa untuk mengambil pedangnya dari bawah atap lalu menyembunyikan pedang itu di dalam buntalan pakaiannya Dengan mengikatkan buntalan itu ke punggungnya, dia lalu mencari supeknya di ruangan dalam Dan supeknya yang agaknya sudah tahu bahwa dia akan berangkat pagi-pagi ternyata juga sudah bangun dan menantinya di situ Ah, engkau sudah hendak berangkat, Tianli, benar, supek Saya hendak berangkat cip pagi-pagi, menuju ke dusun Nam Tiangyung untuk menyembah yang ni makam ibu saya Tianli, aku tidak dapat menahan keinginanmu merantau dan aku tidak dapat memberi apa-apa kecuali ini Bawalah ini untuk bekal perjalananmu dan sebelum bekal ini habis, engkau bekerjalah Atau kalau tidak mendapatkan pekerjaan, engkau kembalilah ke sini Pangcu itu menyerahkan sekantung uang perak kepada Tianli Pemuda itu merasa terharu sekali dan dia menjatuhkan dirinya berlutut di el depan Soiken Supek telah bersikap baik sekali kepada saya Saya tidak akan melupakan budi kebaikan supek ini, katanya sambil memberi hormat Soiken mengangkat bangun Ah, sudah lah Apa yang kulakukan kepadamu belum cukup untuk membalas budi mendiang ayahmu kepadaku Setelah menerima sekantung uang perak dan menampannya dalam buntalannya Tianli memberi hormat lagi lalu berpamit dan meninggalkan supeknya Hari masih terlalu pagi dan agaknya anggota keluarga lainnya belum bangun Tianli lalu keluar dari rumah itu dan di pekarangan yang masih sepi itu Tiba-tiba dia mendengar suara panggilan lirih Dia menoleh dan melihat Lui Cheng yang memanggilnya Sepasang macu gadis itu merah seperti bekas menangis Ah, engkau Cheng Ngoi Sepagi ini engkau sudah di sini setiap hari aku bangun pagi, Liko Aku, aku sudah mendengar bahwa engkau hendak pergi Engkau, hendak pergi ke manakah, Liko? Aku hendak pergi merantau, Cheng Ngoi Akan tetapi kenapakah, Liko? B. Sudah baik engkau berada di sini, kenapa hendak pergi? Kenapa? Liko Tianli merasa heran sekali mendengar suara yang menggetar itu Seperti suara orang menahan tangis Aku hendak merantau mencari pengalaman hidup Cheng Ngoi Aku, aku merasa tidak enak karena membuat ribut di sini Dan menanamkan bibit permusuhan dengan orang-orang kanggo Aku tidak ingin melibatkan supek dengan permusuhan itu Ah, akan tetapi itu bukan salahmu Tidak ada yang berhak menyalahkanmu dalam peristiwa itu Kata Cheng Cheng dengan suara mengandung penasaran Bukan hanya itu, Cheng Ngoi Memang aku ingin merantau, ingin menengok makam ibuku Ingin meluaskan pengalaman hidupku Aku tidak bisa ikut sepek terus Menjadi keenakan dan tidak akan merasakan bagaimana sukarnya hidup bekerja sendiri Ah, Liko, aku, aku iri kepadamu Dan gadis itu tidak dapat menahan mengalirnya air matanya Aku pun sepertimu Aku yatim piatu Aku menggantungkan hidupku pada paman Ah, kalau saja aku bisa seperti engkau Merantau dan hidup sendiri mana mungkin Cheng Ngoi Engkau seorang gadis Dan pamanmu begitu baik kepadamu Juga Li Moi sudah menganggap Engkau seperti saudara sendiri Aku tahu bahwa adik HW Eli tidak bersikap baik kepadamu Bahkan ia sering mengejek dan menghinamu Juga Su Heng Sung Ek bersikap tidak baik dan sombong kepadamu Apakah hal itu yang membuatmu pergi dari sini, Liko Ah? Tidak sama sekali, Cheng Moi Juga Li Moi tidaklah sejahat yang ia perlihatkan Aku memang ingin merantau terbang bebas ke udara seperti burung bangau Aku, aku akan merasa kehilangan Aku akan merasa kesepian Liko dan kini Cheng Cheng menangis Tian Li terbelalak bengong Tapi, kenapa? Chengmu entahlah, Liko Selama ini, di dalam hati aku merasa dekat sekali denganmu Aku memandang engkau sebagai seorang yang senasib Ikut mondok di rumah paman Kalau melihat engkau, setidaknya hatiku terhibur karena ada tawan senasib Akan tetapi mendadak engkau akan pergi Ah, aku merasa bersedih sekali Liko Tian Li merasa kasihan sekali Sudahlah, Cheng Moi, tenangkan hatimu Engkau seorang anak yang baik sekali Pamanmu dan saudara misanmu amat mencintamu Engkau akan hidup bahagia di sini Akan tetapi kalau aku teringat akan sikap suheng kepadaku Rasanya aku tidak betah lagi tinggal di sini, Liko Kalau saja aku dapat ikut bersamamu pergi merantau Hus, jangan bicara demikian Tidak boleh sama sekali, Cheng Moi Sedang aku mengurus diriku sendiri saja Belum mampu, bagaimana engkau akan ikut Juga pamanmu tentu akan melarang keras Dan aku sendiri pun tidak berani Tentu orang lain akan menyangka yang bukan-bukan Sudahlah, tabahkan hatimu, Cheng Moi Percayalah, nasibmu akan baik Kelakar wene engkau seorang anak yang baik Selamat tinggal, Cheng Moi Liko, engkau Engkau tidak akan lupa kepadaku Bukan tanya gadis jutu memelas Tian Li tersenyum Bagaimana mungkin CKU dapat melupakan seorang gadis Seperti engkau, Cheng Moi Engkau cantik Ielita Engkau baik hati dan engkau pandai Sudahlah, aku pergi, Cheng Moi Selamat jalan, Liko Semoga Tian akan menunjukkan jalan bagimu Dan akan selalu membimbingmu Terima kasih Doamu itu amat berharga bagiku Tian Li lalu berangkat Melangkah diikuti pandang matu yang berlinang air Setelah neninggalkan Pao Ting Tian Li langsung saja menuju ke dusun Nam Pianggung Sebuah dusun di sebelah selatan sungai yang dulu menjadi tempat tinggal ibunya Perjalanan jauh itu ditempuhnya dengan selamat dan lancar Karena dia dibekali uang yang ikut oleh pamannya Tiga uga penampilannya yang sederhana Tidak menarik perhatian orang jahat Sehingga dalam perjalanan tidak ada orang mau mengganggunya Siapa yang akan mengganggu seorang pemuda berpakaian sederhana Membawa buntalan dan kain kasar yang agaknya tidak ada isinya yang berharga itu Jantung Tian Li berdebar tegang ketika dia akhirnya memasuki dusun Nam Pianggung Dan terbayanglah semua yang terjadi di dusun itu dalam benaknya Ketika untuk pertama kali ibunya dan dia datang ke dusun itu Membeh tanah dan mendirikan rumah Berolah tani Kemudian kemunculan lurah yang biadab itu Yang mengakibatkan tuasnya ibunya Dia sengaja berjalan-jalan di dusun itu Melewati bekas rumah ibunya yang kini agaknya ditinggali orang lem Tiga uga dia melewati rumah lurah yang kini telah mengalami perubahan Rumahnya kini nampak besar dan keadaannya lebih indah Memang dusun itu pada umumnya mengalami perubahan Walau Pim ada beberapa rumah yang masih seperti 10 tahun yang lalu Kemana dia harus mencari makan ibunya? Dia harus bertanya kepada seseorang yang dahulu mengetahui peristiwa itu Langkahnya membawanya menuju ke sebuah rumah yang terletak di belah kanan bekas rumah ibunya Karena rumah itu masih rumah lama dan dikenalnya benar sebagai rumah keluarga Chia Bahkan dahulu ketika peristiwa itu terjadi Paman Chia yang menyuruhku agar cepat pergi Pikirnya Dia memasuki pekarangan rumah kuno yang cukup besar itu Ada dua orang anak laki-laki berusia kurang lebih 10 tahun bermain-main di halaman depan dari Meceka Memandang heran ketika Renelya Tianli masuk Adik yang baik, aku mencari Paman Pla Apakah dia berada di rumah? Tanyanya kepada kedua orang anak itu Dia mengingat-ingat Dahulu yang tinggal di rumah itu adalah Paman Chia dan seorang puteranya bersama mantunya Mungkin anak itu adalah cucunya, pikirnya Kakakmu si Chia dia menambahkan, seperti membantu anak itu Anak yang mukanya dobiat mengangguk Apakah engkau mencari kakakku? Dia berada di rumah, sedang mencangkul di kebun belakang Benar, maukah engkau memanggilnya untukku? Katakan saja bahwa Kak Song datang berkunjung Kedua orang anak itu lalu berlari-lari memasuki rumah dan Tianli minanti dengan hati tegang Kalau benar Paman Chia yang muncul, tentu dia akan dengan mudah mendapatkan keterangan di mana makam ibunya Tak lama kemudian dua orang anak itu muncul lagi bersama seorang kakek berusia 60-an tahun Biarpun sudah lama iewat, sudah hampir 10 tahun, Tianli masih ingat benar kakek itu Seorang kakek yang kurus berkeriput akan tetapi tubuhnya masih sehat dan kuat berkat kerja keras di alam terbuka Kakek Chia yang dulu menasihati agar dia melarikan diri cepat-cepat Akan tetapi kakek itu tidak mengenainya Dengan baju yang masih kotor berlumur, dia memberi hormat kepada Tianli Orang muda, engkau mencari ku tanyanya ragu Tianli tersenyum Paman Chia, lupakah paman kepadaku? Aku Song Tianli, anak dari tetangga sebelah yang 10 tahun lalu terpaksa melarikan diri itu sepasang metu itu terbelalak Waktu 10 tahun bagi seorang tua tidak membawa banyak perubahan pada wajahnya Akan tetapi tidak demikian bagi seorang kanak-kanak Tianli 10 tahun yang lalu tentu saja berbeda dengan yang sekarang Dulu dia masih kanak-kanak, sekarang telah menjadi seorang pemuda dewasa yang tarmpan dan gagah Ah engkau, engkau yang ibunya, benar, paman Akulah anak itu, orang itu lalu cepat berkata, mari masuk ke dalam Kita bicara di dalam saja, orang muda, Tianli mengikuti kakek itu masuk ke dalam rumah Dan tak lama kemirlan mereka telah berhadapan duduk di kursi, dalam sebuah ruangan tertutup Ah, Tianli, syukurlah, aku khawatir kalau mengingatmu Syukurlah engkau selamat dan kini menjadi seorang pemuda dewasa Kau tahu, ibumu dianggap pemberontak, telah membunuh ruah, maka engkau kuajak masuk Kalau pejabat mengetahui bahwa engkau putra ibumu yang dianggap pemberontak, tentu akan terjadi keributan Oleh karena itu engkau kuajak bicara di dalam Sekarang, apa maksudmu kembali ke dusun ini? Sebaiknya kalau engkau menjauhkan diri dari dusun ini yang sudah mulai melupakan peristiwarna selalu itu Aku hanya ingin bertanya kepadamu, paman, apa yang sebetulnya telah terjadi dengan ibuku pada waktu itu Dan di mana jenazah ibuku dimakamkan, apa yang terjadi? Ah, ibumu terlalu keras hati dan bong cungcu, lurah bong, itu memang seorang yang metuk keranjang Lurah bong hendak memaksa ibumu yang janda untuk menjadi selirnya Ibumu tidak mau dan bahkan telah memukul lurah itu Maka lurah bong lalu melaporkan kepada atasan bahwa ibumu seorang pemberontak yang berani melawan lurah Pasukan datang, ibumu ditangkap dan akan diperkosa oleh lurah itu Ibumu yang sudah diikat kaki tangarnya itu masih mampu menggigit leher lurah bong Sampai urat-urat leher putus-putus dan lurah bong tewas dalam keadaan mengerikan sekal Akan tetapi ibumu juga dibunuh oleh pasukan yang mengawal lurah itu Nah, itulah yang terjadi, Tian Li Ketika melihat engkau masih hidup dan menangisi jenazah ibumu Aku segera menasiharkan agar engkau cepat lari karena kalau tidak Mungkin saja engkau sebagai puteranya ditangkap Terima kasih atas budi paman itu Karena peringatan paman maka aku masih hidup sampai sekarang Akan tetapi di mana jenazah ibuku dimakamkan Paman, aku ingin bersembah yang kesana Kami para tetangga beramai-ramai menguburkan jenazah ibumu Akan tetapi tidak di tanah kuburan umum Hal ini dilarang oleh para pimpinan dusun dan terpaksa kami menguburkannya di lareng bukit di luar dusun itu Terima kasih, paman Sekarang juga aku akan pergi ke sana bersembah yang Oh iya, ada sedikit lagi, paman, bagaimana dengan rumah ibu sekarang? Siapa yang menempatinya terus terang saja, aku yang mengurus rumah ibu Aku menyewakannya kepada sebuah keluarga dan uang semuanya ku bergunakan untuk merawat rumah itu Kalau engkau membutuhkan rumah itu, tidak, paman Aku tidak akan mungkin tinggal di dusun INL Mengingat semua kebaikan paman, biarlah rumah itu ku berikan saja kepada paman Aku tidak membutuhkannya, ah, terima kasih Tianli kakek itu berseru girang Tianli lalu meninggalkan dusun itu dan mendaki bukit kecil di luar dusun Karena memang hanya satu-satunya makam yang berada di lareng bukit itu makam mudah saja bagi Tianli menemukan makam ibunya dan dia menjatuhkan dirinya berlutut di depan makam itu Ada sebuah rusan kayu di mana dituliskan nama ibunya dan kayu itu sudah mulai lapuk Namun nama yang dituliskan di atas papan itu masih dapat terbaca Nama itu adalah Kuasyang, nama ibunya Setelah memberi hormat dengan berlutut delapan kali, Tianli lalu duduk DL atas rumput depan makam, melamun Teringatlah dia akan kehidupan di masa kanak-kanak bersama ibunya yang amat menyayangnya Betapa dia dilatih ilmu silat oleh ibunya Masih teringat dia akan cerita ibunya tentang ayahnya dan pesan ibunya agar kelak dia menjadi seorang pendekar dan menentang semua pangeran Bahkan kalau mungkin dia disuruh membunuh semua pangeran mancu Tianli menghela nafas panjang Tidak mungkin, ibu Tidak semua pangeran jahat, bagaimana aku harus membunuhi mereka? Kalau bertemu orang jahat, biar dia pangeran Ataupun bukan, pasti akan ku tentang Pesan ibu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan akan tetap kujunjung tinggi, ibu Ayah tewas di tangan pasukan, demikian pula ibu Tidak mungkin aku mendendam kepada semua pasukan pemerintah Musuh pribadi ibu adalah lurah bau yang sudah ibu bunuh sendiri Musuh pribadi ayah adalah seorang pangeran yang keadaannya sudah sakit-sakitan Ayah dianggap pemberontak karena memukuli seorang pangeran Sudahlah, ibu Tidak ada dendam pribadi lagi meracuni hatiku dan harap ibu tenang di alam baka Demikian hatinya bicara seorang diri Akan tetapi tetap saja dia merasa tidak tenang seolah-olah membayangkan ibunya akan marah-marah kepadanya karena dia tidak membalaskan kematian ayahnya Baiklah, ibu Akhirnya dia menghela nafas panjang Sekarang juga aku akan pergi ke kota raja Akan tetapi aku tidak akan membunuh pangeran itu begitu saja Akanku selidiki dulu apakah dia masih melakukan kejahatan Kalau tidak, tak mungkin aku membunuh orang yang sudah sadar dari kejahatannya Tenang sajalah, ibu Dia berlutut lagi dan memberi hormat sampai lama Baru kemudian dia meninggalkan makam itu setelah membabat rumput di sekutar makam sampai bersih Tlanli memasuki kota raja Dia mencari pekerjaan yang akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah makan sebagai pencukul mangkok piring Dia menerima pekerjaan kasar ini sekedar untuk mendapatkan tempat tinggal dan makan Oi rumah makan terdapat banyak tamu dan dia dapat melakukan penyelidikannya dengan mendengar-dengar berita tentang pangeran Jankun Di dalam hatinya, sebetulnya tidak ada semangat untuk membalas dendam kepada pangeran itu Pangeran itu membujuk-bujuk gadis dusun rena jadi selirnya Orang tua si gadis sudah memberikannya, akan tetapi ayahnya mencampuri dan menghajar pangeran itu Agaknya ayahnya berdarah panas dan mudah marah Kemudian, Karwin memukuli pangeran, ayahnya dianggap pemberontak lalu dikeroyok pasukan Bagaimanapun juga, pangeran itu tidak langsung bertanggung jawab atas kematian ayahnya Andai kata ayahnya tidak mencampuri urusan pengambilan gadis, tentu ayahnya tidak dikeroyok tentara Akan tetapi dia ingin pula menyelidiki bagaimana kelakuan pangeran itu sekarang Kalau masih seperti dulu, tentu dia akan memberi hajaran kepadanya, bukan karena kematian ayahnya, melainkan karena kejahatan pangeran itu Dia condong menaati pesan guru-gurunya bahwa perbuatan membalas dendam adalah perbuatan yang tidak benar Kalau dia menentang seseorang, maka kejahatan orang itulah yang ditentangnya, bukan karena dendam Baru saja bekerja sebulan lamanya, Tian Li sudah diangkat menjadi pelayan Agaknya dia amat rajin dan majikannya menyukai pekerjaannya, maka dia diangkat menjadi pelayan Dan ini memang amat dikehendaki Tian Li Dengan menjadi pelayan dia akan lebih mudah berhubungan dengan para tamu dan mendengar lebih banyak Pada suatu siang yang ramai Rumah makan itu penuh dengan tamu, terutama sekali DL ruangan dalam Para tamu leblah senang mendapatkan ruangan dalam ini karena selain lebih luas dan nyaman Juga kursi-kursinya lebih bagus dibandingkan dengan yang berada di ruangan luar Ketika itu, ruangan dalam yang hanya terdiri dari lima meja itu telan penuh dengan tamu Mendadak terdengar ribut-ribut di luar dan tak lama kemudian Pemilik rumah makan itu bersama dua orang yang berpakaian sebagai perwira memasuki ruangan dalam Setelah tiba di ruangan itu, pemilik rumah makan lalu memberi hormat kepada semua tamu dan berkata Dengan suara terpaksa dan mengandung penyesalan Harap Cui suka memaafkan kami kalau kami terpaksa mempersilahkan Cui untuk pindah duduk di ruangan luar Karena ruangan ini akan dipakai oleh rombongan Bian Kongcu, putra dari Pangeran Bian Harap Cui naklum dan suka berpindah ke depan Mendengar ini, para tamu bangkit dari tempat duduknya dan berbondong pindah, pindah ke depan Mereka semua segan untuk membantah dan berurusan dengan Pangeran Bian Akan tetapi setelah semua orang berpindah, di situ masih terdapat seorang yang masih di kursinya menghadapi meja Pemilik rumah makan itu menghampiri orang ini dan memandang penuh perhatian Dia seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, nampak gagah walaupun pakaiannya sederhana Mukanya persegi empat dengan alis yang hitam lebat dan mat mencorong seperti matuh harimau Lalu pemilik rumah makan itu berkata, sobat, agaknya engkau bukan penduduk kota raja Kami harap agar Rengka suka berpindah ke bagian depan rumah makan itu karena ruangan ini akan dipakai oleh rombongan Bian Kongcu Hmm, bukankah ini rumah makan yang dibuka untuk umum tanya orang itu dengan suaranya yang lantang? Benar, nah, aku juga makan minum dengan membayar di sini Bagaimana seenaknya saja orang boleh mengusir aku? Sebelum aku selesai makan minum, aku tidak akan meninggalkan tempat ini Melihat kekerasan dan kelihayaan orang itu, pemilik rumah makan menjadi bingung dan serba salah Dia lalu memberi hormat lagi, sobat, harap suka mengalah Biarlah engkau boleh makan minum di sini tanpa bayar Asal engkau suka pindah ke bagian depan dan mengosongkan ruangan ini Orang itu bangkit dari kursinya dan matanya melotot Eh, kau kira aku ini orang yang suka makan nijinum tanpa bayar? Tidak, aku akan tetap duduk di sini Tidak peduli siapapun yang akan menempati kursi-kursi yang lain Selagi pemilik rumah makan itu kebingungan Dua orang perwara itu lalu menghampiri orang yang kukuh tadi dan seberang di antara mereka membentak Tempat ini akan dipakal Bian Kongcu dan para tamunya Bahkan ada pula putra pangeran tua yang akan hadir Dan engkau tetap tidak mau pergi Tidak, ini tempat umum Biarpun siapa saja tidak dapat mengusir aku pergi dari sini Kata orang tadi dengan sikap menantang Tian Li yang mendengar ribut-ribut segera menjemuk ke dalam Dan dia kagum akan sikap orang itu Walaupun dia tahu bahwa sikap keras itu pasti memancing timbulnya keributan Orang itu agaknya keras kepala dan pemarah Dan tidak menghormati para bangsawan Kalau engkau tidak mau pergi, kami akan menggunakan kekerasan Dan kata perwira kedua Terserah, aku tidak takut akan kekerasan Dan jawab orang itu melotot Dua perwira itu lalu memberi isyarat ke belakang mereka dan masuklah berserabutan belasan orang anak buah mereka Tangkap orang ini dan seret dia keluar Perintah perwira-perwira itu dengan marah Belasan orang para jurid itu lalu maju dan hendak menangkap si orang bermuka persegi Akan tetapi segera mereka itu bergelimpangan terkena tamparan dan tendangan orang itu Tian Li melihat bahwa orang itu cukup tangkas Dalam waktu singkat saja telah merobohkan 13 orang para jurid dengan tamparan dan tendangannya Melihat ini, dua orang perwira itu menjadi marah bukan main Mereka mencabut pedang masing-masing Lalu keduanya menyerbu ke arah orang itu dengan pedang mereka Tian Li melihat gerakan dua orang perwira ini tidak merasa khawatir Orang itu jauh lebih tangguh, pikirnya Dan benar saja, orang itu menyambar sebuah kursi dan menghadapi dua batang pedang itu dengan kursi kayu Akan tetapi, amukannya demikian hebat Sehingga dalam belasan jurus saja dua orang perwira itu pun terkapar seperti halnya belasan orang anak buahnya Mereka seperti anak buah mereka, lalu melarikan dari keluar dari teruangan itu Pada saat itu, mendadak kelihatan seorang pemuda yang berpakaian mewah memasuki ruangan itu Pemuda ini berusia masih muda sekali, paling banyak 19 tahun Selain pakaiannya mewah juga wajahnya tampan sekali dengan mata yang sipit Sehingga kelihatannya seperti terpejam selalu Hem, orang hutan dari mana berani datang ke kota raja Membuat kerusuhan bentak pemuda itu dengan sikapnya yang tenang Ruangan ini kami yang akan pakai Mengapa engkau berkeras tidak mau pindah? Bahkan telah menpukul terhadap para pengawal kami Orang itu layu memandang pemuda itu lalu tersenyum mengejek Aha, ini agaknya yang benar-benar Dian Kongcu dari yang memaksa orang pindah meninggalkan mudanya Sombong benar engkau, Dian Kongcu Aku telah akan pindah dari situ sebelum makan minumku Selesai aku pun membayar di sini Tau sikapnya sedikit pun tidak menghormat Dan pemuda itu tidak menjadi marah Atau kalau marah pun telah diperlihatkan karena dia tersenyum Pemuda ini bukan lain adalah Dian Ho Putra Pangeran Dian Kun dan murid Hektung Kaipang Dialah memegang sebatang tongkat Akan tetapi bukan tongkat hitam Seperti yang dimiliki oleh para anggauta Hektung Kaipang Melainkan sebatang tongkat sepanjang lengannya Yang lebih merupakan perhiasan karena terselatik emas Hem, yang sombong adalah engkau Agaknya engkau bukan orang kota raja Sehingga tidak tahu dengan siapa engkau berhadapan Aku masih suka memaafkanmu Kalau engkau cepat pergi dari sini Akan tetapi kalau engkau masih membangkang Jangan salahkan aku Kalau aku menggunakan kekerasan Aku tidak takut Aku tidak bersalah Maka aku tidak takut Jawab orang itu Bian Ho menyelipkan tongkatnya di pinggang Kemudian melangkah maju Kalau begitu terpaksa aku akan melemparkan engkau keluar dari sini Seperti seekor anjing Bagus Coba lakukan kalau engkau mampu tantang orang itu Sambil bertolak pinggang Tian Li yang menonton merasa khawatir Pemuda ini memiliki pembawaan yang demikian tenang Dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri Agaknya bukan orang sembelarangan dan dia mengkhawatirkan nasib orang jujur dan kasar pemberani itu Pemuda itu lalu maju memukul dengan tangan kirinya dan benar saja seperti dugaan Tian Li Pemuda itu memiliki gerakan yang mantap sekali Pukulannya bukan saja kuat Akan tetapi juga amat cepat Orang yang dipukui segera menangkis dan balas memukul Segera terjadi pertandingan tangan kosong yang seru Akan tetapi seperti yang sudah diduga oleh Tian Li Pertandingan itu tidak berlangsung lama Baru lasan jurus saja Dada orang yang bermuka persegi itu terkena tamparan keras sehingga dia terhuyung Kemudian Bian Hock menyusulkan sebuah tendangan yang keras sekali dan orang itu terlempar keluar dari ruangan itu Orang itu roboh terbanting dan tidak mampu bergerak karena ternyata pukulan Bian Hock tadi adalah sebuah totokan yang membuat tubuh orang itu menjadi lumpuh Kebetulan sekal jatuhnya orang itu di dekat Tian Li menonton Tian Li pura-pura menolong membangunkan orang itu Akan tetapi dalam diam-diam dia membebaskan totokannya dan berbisik Cepat pergi menyelamatkan nyawamu orang itu terkejut sekali melihat betapa lihainya pemuda berpakaian mewah tadi Dia tahu bahwa dia tidak akan menang-menandingi pemuda itu Dan mendengar bisikan Tian Li Dia pun cepat mengangkat kaki dan melangkah lebar setengah berlari meninggalkan rumah makan Diikuti gelak tawa para prajurit yang tadi dia robohkan Bian Hock juga tidak menyuruh orang-orangnya melakukan pengejaran Dia lalu minta kepada pemilik rumah makan untuk membereskan ruangan itu dan mempersiapkan hidangan untuk para tamunya Tian Li Girang sekali mendapat tugas melayani para tamu agung itu bersama para pelayan lainnya Dia segera memasuki ruangan itu dan membereskan meja kursi yang berantakan Tak lama kemudian bermunculan tamu-tamu yang menjadi tamu Bian Kongcu Mereka itu terdiri dari tujuh orang pemuda bangsawan yang rata-rata berpakaian serba mewah dan indah Begitu memasuki ruangan itu, seorang di antara mereka menegur Eh, Bian T, aku mendengar engkau baru saja menghajar orang yang kasar dan tidak mau meninggalkan ruangan ini Ah, sayang aku datang terlambat sehingga tidak dapat menyaksikan kelihayanmu Yang menyarik bicara ini seorang laki-laki berusia 25 tahun, jangkung dan bermuka kuning Benar, thank you aku Dia seorang yang mungkin bukan penduduk, sini sehingga berani menolak pindah dari ruangan ini Ah, hanya orang kasar biasa, dengan kepandayan yang biasa saja, kata Bian Hock Mendengar ini, Tian Li makin hati-hati Bian Kongcu ini seorang yang lihai sekali, pikirnya Orang yang Mingamuk tadi sudah nilai, akan tetapi berhadapan dengan Bian Kongcu Dia tidak mampu berbuat apa-apa Diam-diam dia pun merasa heran bagaimana seorang pemuda bangsawan seperti ini dapat memiliki kepandayan silat yang demikian lihai Juga diam-diam dia berpikir apa hubungannya Bian Kongcu ini dengan pangeran Bian Kun Setelah mendapat kesempatan ketika mengambil masakan dari dapur Dia bertanya kepada kepala dapur tentang hubungan antara Bian Kongcu dan pangeran Bian Kun Dan jawaban kepala dapur itu sungguh mengejutkan hatinya Bian Kongcu ternyata adalah putra pangeran Bian Kun Kemudian datang serombongan garus gadis muda yang cantik dan mereka ini adalah gadis-gadis penghibur yang sengaja dipesan dan didatangkan Noe Bian Kongcu untuk menghibur dan menemani mereka makan minum Suasana dalam ruangan itu lalu menjadi meriah dan gembira sekali Tian Li memasang telinga untuk mendengarkan mereka, kalau-kalau ada sesuatu yang penting Akan tetapi ternyata mereka hanya bersenang-senang saja dan percakapan mereka tidak penting bahkan condong ke arah ucapan-ucapan jorok untuk mengganggu para gadis penghibur Tian Li merasa jemuh dan segera sibuk di belakang, membiarkan para pelayan lain yang melayani para Kongcu tukang pelesir itu Akan tetapi diam-diam dia mengenang laki-laki yang tadi membuat ribut Dia teringat kepada ayahnya, barangkali seperti itulah watak ayahnya, tidak mau mengalah dan menghormati para bangsawan sehengga mengakibatkan kematiannya Ingin dia mengetahui siapa orang itu, maka setelah selesai pekerjaannya, dia meninggalkan rumah makan untuk mencari laki-laki tadi Akan tetapi kemana dia harus mencarinya? Kota Raja cukup besar dan dia tidak tahu kemana laki-laki itu pergi Orang itu titik seperti seorang kengow dan melihat pakaiannya bukan seorang yang berduit Maka dia lalu pergi ke kudil tua di mana biasanya dipergunakan oleh orang-orang kengow dan para pengemis untuk melewakan malam tanpa membayar Terima kasih